Tahukah kamu kalau ada beberapa artis perempuan Indonesia yang berjodoh dan akhirnya menikah dengan perwira polisi? Menikah dengan perwira polisi, artis-artis ini pun kini aktif serta banyak berkecimpung sebagai ibu bayangkari atau persatuan ibu-ibu istri anggota perwira polisi. Mulai dari Uud Permatasari sampai Kadek Devik, ini deretan artis perempuan Indonesia yang kini menikah dengan polisi dan menjadi ibu bayangkari. Simak. 1. Kejia Waro Puteri Indonesia 2016, Kejia Waro menikah dengan Christian Rante Padang yang merupakan seorang polisi. Pernikahan mereka digelar mewah di kota asal Kejia, Manado, Sulawesi Utara. Pasangan yang terkenal harmonis ini ternyata sudah pacaran sejak SMA. Saat ini Kejia aktif sebagai ibu bayangkari dan juga host, seimbang nih organisasi dan kerja. 2. Uud Permatasari Sudah lama gak terlihat di TV, Uud Permatasari fokus mengurus keluarga kecilnya bersama polisi bernama Trigo Farudin Pulungan. Pasangan ini menikah pada Februari tahun 2015 dan terkenal memiliki rumah tangga harmonis sampai sekarang. Mengurangi aktivitasnya tampil di TV dan manggung, Uud kini memang lebih sering ikut kegiatan ibu-ibu bayangkari nih. 3. Kadek Devi Dulu langganan muncul di TV dalam berbagai judul FTV, Kadek Devi memutuskan untuk vakum dari dunia yang membesarkan namanya untuk lebih fokus mengurus keluarga. Dirinya menikah dengan polisi bernama Dewa Yoga dan sudah dikaruniai tiga anak. 4. Tenri Natasa Puteri Indonesia Pariwisata 2011, Andi Tenri Natasa, menerima pinangan Kombes Pol Irwan Anwar pada 2020 lalu, kini Andi memang lebih aktif sebagai ibu bayangkari. 5. Tata Janeta Suami Tata Janeta, Raden Brotoseno adalah polisi yang pernah menjabat sebagai penyidik media di TV siber bares krim Polri, sudah gak aktif menyanyi, kini Tata menikmati momennya bersama keluarga kecil dan cukup aktif sebagai ibu bayangkari. Itulah deretan artis perempuan Indonesia yang menikahi polisi dan aktif menjadi ibu bayangkari. 6. Tata Janeta